Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI sepertinya hanya akan mendapatkan halusinasi dan mimpi-mimpi yang bodong bahwa kepengurusan PSSI saat ini mampu membangun training center padahal sampai hari ini dan sampai tahun 2023 besok saat dia selesai semuanya mimpi belaka bravo Cocomeo channel nikmatnya membicarakan sepak bola nasional itu selalu ceritanya yang Hai jorok-jorok yang gagal yang memalukan dan yang terakhir itu cerita yang memalukan itu terjadi Kamis 26 Mei kemarin ketika PSSI tim nasional yang dipersiapkan di prapiala Asia untuk melawan Bangladesh di friendly game di Jalak Harupat itu tidak dapat izin untuk latihan di Stadion Madya ini cerita ini sangat memalukan karena manajemen PSSI tidak pernah siap untuk Hai untuk menjatuhal menyeleksi pemain atau berhubungan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan PSSI dalam hal uji coba maupun tempat latihan padahal gitu kalau sejarah Hai training center untuk PC tim nasional itu sejak zaman Cardono sudah dipersiapkan dulu di daerah Tangerang terus di jaman Agung Kumelar juga sudah disiapkan yang terakhir itu untuk training center itu justru disiapkan sendiri oleh Iwan Bule yang di Kongres Hai dua sek November tahun 2019 terpilih itu seminggu berikutnya sudah ditenteng oleh salah satu anggota eskonya Peter Tanuri diskabumi itu pun juga tidak sampai hari ini semuanya bodong ini yang yang sangat menyedihkan buat sepak bola nasional bagaimana mau membangun prestasi bagaimana mau mimpi prestasi di puncak di tingkat Asia lah ya sementara kantor PSSI tidak ada tempat latihan tidak ada yang paling benar-benar sangat memalukan itu ketika PSSI tidak bisa melanjutkan training center di sawangan padahal tahun 2014 itu lewat proyek Viva ya proyek Viva Gold Project namanya itu rata-rata waktu itu ada enam negara di Asia itu mendapat 6 miliar lah untuk kebutuhan alat-alat maupun infrastruktur di sawangan Viva itu selalu mendengar merespon dan selalu ber memberi bantuan kepada hampir 200 negara anggota Viva tahun 2014 itu kebutuhan PSSI yang diberi syarat kepada Viva itu jika ada bantuan Viva Gold Project itu itu syaratnya infrastrukturnya lahannya harus hibah artinya negara atau swasta atau individu memberi hibah kepada organisasi negaranya sepak bola nasionalnya dari PSSI ini nah saat itu Nirwan Bakri memberi hibah kepada PSSI untuk mengelola lahan di sawangan yang zaman itu tahun tahun 29 eh tahun 1986 itu dibangun untuk home base nya pelita jaya setelah dibangun eh biasanya kalau Viva itu memberi bantuan bukan dalam bentuk uang selalu dalam bentuk alat-alat jadi saat itu sama instrukturnya ya sama apa namanya konsulternya lah jadi kebutuhan rumput lapangan mes tempat fitness itu semuanya diberikan dalam bentuk barang bukan uang yang membangun Viva instrukturnya juga Viva tukang-tukangnya baru dari dari Indonesia lah setelah itu di di jadikan lahan untuk home base nya tim nasional bahkan berikutnya itu akan dibangun tempat mes kolam renang tempat fitness itu akan dibangun di sana semua tapi tahun 2015 pemerintah membukukan PSSI waktu Kongres PSSI di Surabaya tanggal 18 April itu setelah itu PSSI tidak melanjutkan untuk mendapatkan bantuan dari Viva tetapi setelah di jaman Edi Ramayadi itu bisa dijadikan tetap masih dijadikan lahan untuk training centernya tim nasional di jaman Fakri untuk untuk tim 16 tahun waktu itu ya juara itu itu pelatnasnya di sawangan oh iya ini ada yang agak aneh nih setelah sawangan di dijadikan training center yang terakhir tim tim nasional U16 itu Fakri Usaini sekarang ini justru agak bingung nih ih bah yang dikasih ke Nirwan Bakri untuk tim nasional itu sekarang diambilannya lagi oleh Persija gitu dan Persija kan milik Nirwan Bakri itu itu sekarang dikelola oleh Persija padahal PSSI di tahun 2014 itu mendapat Viva Goal Project itu nilainya 500 ribu dolar kira-kira saat itu 6 miliar lah itu dalam bentuk fasilitas alat-alat jadi rumput alat-alat fitness sama ya ongkos membangun lapangan itu meratakan padahal proyek Viva Goal Project itu sebetulnya berikutnya adalah mass fitness lapangan futsal kolam renang tapi karena PSSI dibukukan oleh pemerintah tidak dilanjutkan tetapi setahun berikutnya digunakan oleh pelatnas tim nasional dan sekarang resmi sudah dikelola oleh Persija nah yang terakhir itu yang kita nggak tahu nih ceritanya sebelum Kongres Peter Tanuri itu mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Iwan Bule sebelum kampanye Kongres bahwa Iwan Bule itu bodoh nggak mampu menjadi ketua umum PSSI dan nggak pantas mengelola PSSI sebagai ketua itu didengar sama Iwan Bule dan pada saat Kongres di mana di Sangrila tanggal 2 November 2019 keduanya terpilih Iwan Bule terpilih Peter Tanuri juga terpilih jadi esko seminggu berikutnya tanggal 9 November berdua berangkat ke Sukabumi bahwa Peter Tanuri akan memberi hibah kepada PSSI ya kan terus siap menggelontorkan juga dana dan siap untuk mengajukan dana lagi kepada Viva tapi setelah itu sampai hari ini peristiwa itu tidak pernah terjadi jadi artinya bicara soal training center untuk tim nasional saya pikir nih dari sepuluh anggota Asia Tenggara itu yang nggak punya cuma di Indonesia Timur-timur tahun 2003-2004 sama 2013-14 saya tuh nggak sengaja datang lah main ke Timor Leste di tengah kota Timor Leste itu ada training center mewah kantor PSSI-nya Timor Leste waktu kita tanya-tanya sama teman-teman di Timor Leste ternyata lahan itu dihibahkan dari pemerintah Timor Leste untuk PSSI-nya Timor Leste dan Viva membantu membangun semuanya sangat mewah ada fitness, ada lapangan sintetis, ada kolam renang, ada lapangan futsal, semuanya Timor Leste itu yang masih miskin negaranya itu saja mampu membangun training center untuk tim nasional Indonesia sampai hari ini pengurusnya nggak tahu, pengurusnya nggak mampu dan pengurus PSSI sampai saat ini nggak pernah mikirin itu, semuanya cuma omong kosong jadi kalau kemarin latihan perdana tim nasional itu dilecehkan oleh pengelola GBK saya pikir pantas dan sampai Iwan Bule selesai memimpin PSSI tidak akan pernah berpikir untuk membangun training center untuk tim nasional di mana itu rohnya tim nasional untuk membangun prestasi dan cita-cita menuju ke level Asia jangan bicara dunia dulu ke level Asia adios terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih